Intro Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Tepuk tangan lagi dengan semangat Kita masih di Islam itu indah Kita sedang membahas mengenai Bisakah mu'alaf menjadi suami soleh Tapi ternyata bukan hanya mu'alaf saja yang diharapkan Untuk menjadi suami yang soleh Tapi sekarang kita harus bisa menjadi suami-suami yang soleh Nah sekarang insya Allah Nih saya sudah bersama para suami-suami soleh yang ada disini Amin Makanya mau nanya sama para guru nih Mengenai suami soleh lagi Aku bacain ya ada tiga pertanyaan Yang pertama langkah-langkah yang bisa dilakukan para suami mu'alaf Agar bisa menjadi suami soleh Yang kedua apa aja nih yang harus dilakuin para istri Dan yang ketiga minta motivasi Buat untuk semua mu'alaf nih Supaya bisa menjadi orang yang soleh atau soleh Gimana? Ustadz siap Baik, sallallahu alhamdulillah Kita mulai dengan membaca Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ Tiruh Time Dan apa saja yang harus dilakukan oleh para istrinya Mengingatkan dengan ingatan yang baik Mengingatkan dengan hukum Allah Yang dia pahami Yang dia mengerti Yang dia ketahui Agar apa? Agar menciptakan rumah tangga tersebut Menjadi sekinah mawardda wa rahmah Cinta kasih sayang karena Allah Dekat kepada Allah Itulah yang dikatakan mereka Yang berharap memiliki suami yang soleh Istri yang soleha Dan selalu di dalam rumah tangga tersebut Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Jadikan rumahmu mengenal Nabi Muhammad Jadikan rumahmu menjadi ingat kepada Allah Dan jadikan keluargamu Yang selalu igra'ul Quran Dan tidak pernah putus Untuk selalu berzikir kepada Allah Amin Amin Terima kasih Habib, terima kasih Ustaz Syam Ustaz Maulana boleh agak jinjik Untuk memberikan kesimpulan kita hari ini Bisakah mu'alab menjadi suami soleh? Ya jawabannya bisa Bagaimana seseorang itu berusaha untuk taat kepada Allah Dan yang paling penting juga Jangan lupa Tanamkan dirinya berakhlak Apa sampai disitu? Tidak Kehidupan suami keluarga itu adalah amanah Maka tanamkan amanah itu Lalu ada lagi Sifat bagaimana kita bisa jadi pemurah Menjadilah laki-laki yang pemurah Insya Allah Atas apa yang laki-laki lakukan Ketika dia jadi suami Nilai tanggung jawab itu tinggi Mak besar Bahkan kalau perempuan kan ada rahim Sementara suami ada namanya tanggung jawab Dari nilai tanggung jawab inilah Mereka bisa bertanggung jawab bagaimana Menghadap kepada Allah Tanggung jawab atas keluarganya Itulah para suami-suami yang soleh Apa makna dibalik soleh? Soleh itu bermakna Berfungsi Berguna Maka seorang laki-laki Kalau sudah digelar jadi suami Bertanggung jawab atas keluarga Bukan hanya di dunia Tapi di akhirat Bagaimana tanggung jawab itu akan diminta Nanti bertanggung jawabannya Di hari kemudian Maka laki-laki yang mu'alab Untuk menjadi suami yang baik Maka lakukanlah hal ini Apa itu? Taat Kemudian berahlat Kemudian amanah Kemudian pemurah Dan jangan lupa Ada nilai tanggung jawab Yang harus dicamkan Tanggung jawab di dunia Begitu pula di akhirat Terima kasih Ustaz Maulana Shannon terima kasih Sudah datang ke Islam Itu Indah ya Masya Allah Terima kasih Jamah sudah menyaksikan Islam Itu Indah Insya Allah besok kita ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara Indah dalam kebersamaan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassukurilah Bersyukur padamu ya Allah Bersyukur kepada